selamat menikmati mengalami ketaran harmonik dengan amplitudon tetap sedangkan gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonnya selalu berubah artinya tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudonnya sama atau tetap dalam gelombang stasioner dikenal istilah perut dan simpul di mana perut adalah titik amplitudon maksimum sedangkan simpul adalah titik amplitudon minimum gelombang stasioner sendiri dibagian titik dua yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat gelombang stasioner ujung bebas kita mengalami pembalikan fase artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama sedangkan gelombang stasioner ujung terikat terjadi pembalikan fase sebesar pi per 2 atau 90 derajat untuk memudahkan mengetahui perbedaan gelombang-gelombang di atas perhatikan simulasi penggunaan aplikasi PET berikut kita tinggal dulu gelombang perjalan di mana dalam hal ini ujungnya tak berujung ketika kita jalankan aplikasinya oh iya untuk redamnya kita kasih 0 dan kita lakukan osilasi pada ujung talinya kita mulai dapat dilihat amplitude dari gelombang tersebut tidak berubah atau tetap sehingga hal ini dinamakan kemudian kita lanjut dengan ujung bebas terlebih dahulu perhatikan dengan seksama ketika gelombang datang maka gelombang pantunnya adalah sama dengan gelombang datang maksudnya ketika gelombang datang menuju ujung menuju ujung membentuk bukit maka gelombang pantun dari ujungnya segera diawali dengan bukit kita ulang perhatikan dapat dilihat ketika gelombang datang menuju ujung gelombang pantunnya dari ujung membentuk bukit beda halnya dengan ujung terikat perhatikan ketika gelombang datang menuju ujung dari ujung bukitnya diubah menjadi lembah terjadi perubahan atau pembalik sebesar 90 derajat kita ulangi perhatikan dari bukit diubah menjadi lembah terjadi pembalikan fase sebesar 90 derajat atau piper 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati